Intro Halo sahabat belajar, jumpa kembali kita dalam channel catatan si perantau Kali ini kita akan belajar tentang globalisasi Apa itu globalisasi? Apa saja ciri-ciri globalisasi? Bentuk globalisasi, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Untuk dampak dan upaya menghadapi globalisasi, kita bahas pada kesempatan berikutnya Oke, mari kita mulai Pengertian globalisasi Kita akan belajar pengertian globalisasi dari para toko Menurut Anthony Giddens, globalisasi adalah penggiatan dari hubungan sosial dunia Terjadi hubungan antar wilayah lokal yang berjauhan Sehingga suatu kejadian setempat dapat dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di wilayah yang sangat jauh Menurut Janne Derven, globalisasi diartikan sebagai proses jangka panjang dari keterkaitan dunia yang makin meningkat Sedangkan menurut Donald Globalisasi secara sederhana adalah Peningkatan kerjasama manusia melampaui lintas batas negara Nah, itu pengertian globalisasi menurut para toko Bagaimana menurutmu? Apa pengertian globalisasi menurutmu? Kalau sudah nemu rumusan kata yang tepat, buat jelasin pengertian globalisasi Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah video ini ya Ditunggu Oke, sekarang kita masuk ke poin materi ciri-ciri globalisasi Menurut Robin dan Paul, globalisasi memiliki ciri sebagai berikut Pertama, adanya perubahan dalam konsep ruang dan waktu Perkembangan barang-barang, seperti telpon genggam, televisi, satelit, dan internet Menunjukkan komunikasi global terjadi sedemikian cepat Selain itu, mobilitas manusia di seluruh dunia Memungkinkan kita merasakan berbagai kebudayaan yang berbeda Kedua, ketergantungan ekonomi Di bidang ekonomi dan perdagangan, muncul rasa saling bergantung Hal itu terjadi akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional Peningkatan pengaruh perusahaan multinasional Dan dominasi organisasi yang mengelola masalah perdagangan dunia Seperti WTO Ciri ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media masa Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media masa Terutama pada media radio, televisi, film, dan musik internasional Akibatnya, kita dapat mengonsumsi dan mengalami pengalaman baru Mengenai beraneka ragam budaya Misalnya, dalam bidang mode, sastra, dan makanan Ciri keempat Meningkatnya masalah bersama Misalnya pada masalah dalam lingkungan hidup Krisis multinasional, inflasi regional, dan lain sebagainya Kemudian poin materi berikutnya Yaitu bentuk globalisasi Bentuk-bentuk globalisasi antar lain Globalisasi dalam bidang budaya Komunikasi, ekonomi, transportasi, dan politik Pertama, globalisasi dalam bidang budaya Ini merujuk pada alur ide Sikap, norma, nilai-nilai, dan produk budaya Produk budaya lintas negara Globalisasi dalam bidang budaya Didukung antara lain oleh Revolusi informasi Penyebaran komunikasi via satelit Jaringan telekomunikasi Dan bidang teknologi informasi seperti internet Kedua, globalisasi dalam bidang komunikasi Ini merujuk pada perubahan teknologi alat-alat komunikasi Yang mendorong koneksi antar negara Ketiga, globalisasi dalam bidang ekonomi Ini merujuk pada keterkaitan ekonomi dunia Melalui perdagangan dan pertukaran sumber daya Saat ini, praktis tidak ada ekonomi suatu negara Yang benar-benar terpisah dari negara lain Artinya, ekonomi nasional suatu negara Mempengaruhi ekonomi negara-negara lain Keempat, globalisasi dalam bidang transportasi Ini merujuk pada perkembangan alat dan teknologi transportasi Dalam membawa orang dan barang lintas negara Dalam waktu singkat Saat ini, berbagai alat transportasi Seperti pesawat terbang, kereta cepat, kapal laut Dapat membawa orang dan barang lebih cepat dan lebih banyak Akibatnya, pergerakan orang dan barang Dapat terjadi secara global atau dunia Kelima, globalisasi dalam bidang politik Ini merujuk pada kerjasama politik yang terjadi antar negara Kerjasama politik ini Terkait kepercayaan bahwa sebuah organisasi dunia Atau antar negara Lebih mampu menjaga konflik antar negara Dibandingkan negara-negara yang berdiri sendiri Selain itu Ketika negara-negara makin terkait secara ekonomi dan teknologi Terdapat tekanan untuk menjalankan kebijakan yang sama Bagi negara-negara tersebut Untuk itu Diperlukan sebuah organisasi antar negara Yang dapat mengatur hal tersebut Contohnya Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN Atau ASEAN Free Trade Area Atau AFTA Yang mengatur perdagangan bebas Antar negara anggota ASEAN Oke Sementara cukup sampai disini bahasan kita Untuk materi dampak dan upaya menghadapi globalisasi Kita bahas pada kesempatan berikutnya Baik Terima kasih semua Semoga bermanfaat materi hari ini Salam Belajar Jangan lupa Bantu subscribe Like Dan share Terima kasih Terima kasih Terima kasih.